Intro PJ Bupati Intan Jaya pimpin apel di lingkungan Pemda Intan Jaya Pemirsa Penjabat Bupati Intan Jaya, Sekiris F. Mare, Esos MT pada hari Senin tanggal 9 September 2024 lalu Memimpin apel gabungan yang digelar di halaman kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa PJ Bupati Mare saat pemimpin apel mengatakan Sebagai aparatus sipil negara, jangan merasa diri sebagai tuan Dan merasa diri sebagai pegawai yang luar biasa Karena pegawai itu sebenarnya adalah pelayan Begawai bukan tuan tapi adalah pelayan Amanah itu yang seharusnya kita lakukan Karena dimana kita bertugas, kita bisa terapkan tugas pelayanan itu dengan baik untuk melayani masyarakat PJ Bupati Intan Jaya menambahkan, dengan kondisi seperti ini, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi yang ada Dan kita ASN punya tanggung jawab moral Sebagai ASN yang bertugas melayani di Kabupaten Intan Jaya dengan kondisi fasilitas Pemda yang ada Sebagai ASN, kita tetap harus melayani dan bertanggung jawab untuk Kabupaten Intan Jaya Dengan melaksanakan tugas sebagai ASN di lingkup Pemda Intan Jaya PJ Bupati Marai juga menghimo dan memohon kepada semua ASN yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya Untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik Karena memang Tuhan memberikan pekerjaan sebagai ASN untuk melayani masyarakat sebagai pelayan Dia berharap ASN yang masih di luar kota dalam belum masuk kantor sampai saat ini Diharapkan agar bisa naik ke Kabupaten Intan Jaya sesegera mungkin Dan kembali ke Intan Jaya untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN dalam melayani masyarakat PJ Bupati Marai menambahkan, ada beberapa program yang dilaksanakan selesai April pagi Program tersebut yakni Rapat Evaluasi Kinerja Pemda Kabupaten Intan Jaya Dan ada tiga hal lainnya Alfredo Robiwi Hewari melaporkan untuk PapuaPost TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!